Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update mengenai perolehan medali Olimpiade Paris tahun 2024, di hari yang ke-11, serta update jadwal pertandingan atlet Indonesia di Olimpiade Paris tahun 2024. Sebelum dilanjut, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, jadwal pertandingan atlet Indonesia yang akan bertanding di hari ini. Di cabang badminton, di sektor tunggal putri, di babak perempat final, Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia, melawan Ratchanok Intanon dari Thailand. Pertandingan dimulai pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, di cabang olahraga panahan, putri perorangan, di babak eliminasi per-delapan final. Diandra Choirunisa dari Indonesia, akan menghadapi wakil dari India, Bajan Kaur. Pertandingan dimulai pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat. Berikutnya, di cabang olahraga atletik 100 meter, babak penyisihan di hit ke-5, akan bertanding lalu Muhammad Zohri dari Indonesia. Pertandingan dimulai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut, perolehan medali Olimpiade Paris tahun 2024, Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Posisi ke-1, China, memperoleh total 29 medali, dengan rincian, 13 emas, dan 9 perak dan 9 perunggu. Posisi ke-2, Perancis, memperoleh total 36 medali, dengan rincian, 11 emas, 12 perak dan 13 perunggu. Posisi ke-3, Australia, memperoleh total 22 medali, dengan rincian, 11 emas, 6 perak dan 5 perunggu. Posisi ke-4, Amerika Serikat, memperoleh total 43 medali, dengan rincian, 9 emas, dan 18 perak dan 16 perunggu. Posisi ke-5, Inggris Raya, memperoleh total 27 medali, dengan rincian, 9 emas, 10 perak dan 8 perunggu. Posisi ke-6, Jepang, memperoleh total 18 medali, dengan rincian, 8 emas, 4 perak dan 6 perunggu. Posisi ke-7, Korea, memperoleh total 16 medali, dengan rincian, 7 emas, 5 perak dan 4 perunggu. Posisi ke-8, Italia, memperoleh total 17 medali, dengan rincian, 5 emas, 8 perak dan 4 perunggu. Posisi ke-9, Belanda, memperoleh total 9 medali, dengan rincian, 4 emas, 4 perak dan 2 perunggu. Posisi ke-10, Kanada, memperoleh total 11 medali, dengan rincian, 3 emas, 2 perak dan 6 perunggu. Posisi ke-11, Jerman, memperoleh total 7 medali, dengan rincian, 2 emas, 3 perak dan 2 perunggu. Posisi ke-12, Selandia Baru, memperoleh total 6 medali, dengan rincian, 2 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Posisi ke-13, Romania, memperoleh total 6 medali, dengan rincian, 2 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Posisi ke-14, Hongaria, memperoleh total 5 medali, dengan rincian, 2 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Posisi ke-15, Hongkong, memperoleh total 4 medali, dengan rincian, 2 emas dan 2 perunggu. Posisi ke-16, Irlandia, memperoleh total 4 medali, dengan rincian, 2 emas dan 2 perunggu. Posisi ke-17, Kroasia, memperoleh total 3 medali, dengan rincian, 2 emas dan 1 perunggu. Posisi ke-18, Azerbaijan, memperoleh total 2 medali, dengan rincian, 2 emas. Posisi ke-19, Brazil, memperoleh total 7 medali, dengan rincian, 1 emas, 3 perak dan 3 perunggu. Posisi ke-20, Sweden, memperoleh total 5 medali, dengan rincian, 1 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Posisi ke-21, Georgia, memperoleh total 3 medali, dengan rincian, 1 emas dan 2 perak. Posisi ke-22, Swiss, memperoleh total 6 medali, dengan rincian, 1 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Posisi ke-23, Spanyol, memperoleh total 5 medali, dengan rincian, 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Posisi ke-24, Afrika Selatan, memperoleh total 4 medali, dengan rincian, 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Posisi ke-25, Belgia, memperoleh total 3 medali, dengan rincian, 1 emas dan 2 perunggu. Posisi ke-26, Kazakhstan, memperoleh total 3 medali, dengan rincian, 1 emas dan 2 perunggu. Posisi ke-27, Uzbekistan, memperoleh total 3 medali, dengan rincian, 1 emas dan 2 perunggu. Posisi ke-28, Ceco, memperoleh total 2 medali, dengan rincian, 1 emas dan 1 perunggu. Posisi ke-29, Guatemala, memperoleh total 2 medali, dengan rincian, 1 emas dan 1 perunggu. Posisi ke-30, Argentina, memperoleh total 1 medali, dengan rincian, 1 emas. Posisi ke-31, Ecuador, memperoleh total 1 medali, dengan rincian, 1 emas. Posisi ke-32, Slovenia, memperoleh total 1 medali, dengan rincian, 1 emas. Posisi ke-33, Serbia memperoleh total 1 medali dengan rincian 1 emas Posisi ke-34, Uganda memperoleh total 1 medali dengan rincian 1 emas Posisi ke-35, Israel memperoleh total 3 medali dengan rincian 2 perak dan 1 perunggu Posisi ke-36, Meksiko memperoleh total 3 medali dengan rincian 2 perak dan 1 perunggu Posisi ke-37, Korea Utara memperoleh total 2 medali dengan rincian 2 perak Posisi ke-38, Yunani memperoleh total 4 medali dengan rincian 1 perak dan 3 perunggu Posisi ke-39, Polandia memperoleh total 4 medali dengan rincian 1 perak dan 3 perunggu Posisi ke-40, Kosovo memperoleh total 2 medali dengan rincian 1 perak dan 1 perunggu Posisi ke-41, Turki memperoleh total 2 medali dengan rincian 1 perak dan 1 perunggu Posisi ke-42, Ukraina memperoleh total 2 medali dengan rincian 1 perak dan 1 perunggu Posisi ke-43, Ethiopia memperoleh total 1 medali dengan rincian 1 perak Posisi ke-44, Fiji memperoleh total 1 medali dengan rincian 1 perak Posisi ke-45, Mongolia memperoleh total 1 medali dengan rincian 1 perak Posisi ke-46, Tunisia memperoleh total 1 medali dengan rincian 1 perak Posisi ke-47, India memperoleh total 3 medali dengan rincian 3 perunggu Posisi ke-48, Moldova memperoleh total 2 medali dengan rincian 2 perunggu Posisi ke-49, Tajiksitan memperoleh total 2 medali dengan rincian 2 perunggu Posisi ke-50, Austria memperoleh total 1 medali dengan rincian 1 perunggu Posisi ke-51, Mesir memperoleh total 1 medali dengan rincian 1 perunggu Posisi ke-52, Portugal memperoleh total 1 medali dengan rincian 1 perunggu Dan posisi ke-53, Slowakia memperoleh total 1 medali dengan rincian 1 perunggu Demikian update mengenai perolehan medali Olimpiade Paris tahun 2024 hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!